Hai guys, menurut kalian dari dua konten ini, mana yang kira-kira paling cepat terangnya? Oke, langsung kita bahas dalam waktu yang tidak terlalu lama, atau namanya ini? Ini adalah konten peristiwa atau bisa dibilang yang viral. Biasanya sih, pertama ada seperti beberapa bagian, ada kita fokus kedua saja. Yang pertama yang peristiwa-peristiwa ini biasanya seperti ada kebakaran di rumah kita. Dan itu ternyata rame dibicarakan, apalagi misalkan korbannya dari warga negara asingnya. Atau anak di toko publik misalkan punya pakar. Wah, rame, terbakin rame saja. Atau misalkan nih ya, yang lainnya itu contohnya ada orang makan video viral, video orang lagi makan gitu. Kenapa pasti ada sesuatu, ini viralnya, karena apa? Dan itu menarik untuk diangkat. Menjadi sebuah konten. Bisa ditulisan, bisa buat bikin video untuk mengulas misalkan. Jadi kayak, yang satu ada yang dalam bentuk tulisan, satu ada dalam bentuk video. Tapi, yang harus diingat-ingat, itu tidak lama. Maksudnya, apa yang nggak lama? Rame itu, dia cuma paling sehari dua hari, ya sekitar segitulah. Nggak sampai satu tahun gitu ya. Nah, beda dengan satu lagi. Kalau ini adalah, bisa dibilang konten as-tentium. Nggak semacam fitur ya. Nah, untuk yang satu ini, konten satu ini. Dia bisa dicari sewaktu-waktu. Ya, siapapun lah ketika orang itu, siapapun ya orangnya. Orang itu kepo. Ya, bisa cari tahu aja. Entah dia mungkin cari di Youtube, di Never, di Google, atau di mesin pencari lainnya. Bisa dicari. Ya, asal ketemu ya ada datanya. Dan bisa diakses kapanpun. Jadi, bisa dibilang ini adalah konten abadi. Konten yang akan ada selamanya. Selama kita bisa akses internet. Dan juga kalau hanya tahan zaman gitu. Istilahnya gitu lah ya. Tapi, bisa juga ada kemungkinan dia viral. Ya, contohnya kalau misalkan ini tokoh kan. Untuk saat ini biasa aja gitu istilahnya. Tapi, tetap ada sisi inspirasinya. Tapi, suatu saat kita tidak pernah tahu ketika misalkan ada sesuatu konten yang viral gitu. Jadi, kok bertambah rame ya. Cuman, kalau misalkan bentuk lainnya nih. Misalkan kita bikin tips tutorial hijab gitu ya. Atau, cara dan dan ala-ala artis apa misalkan. Atau, mungkin cara benerin apa. Mobil yang bannya pecah. Kayak gitu juga termasuk evergreen. Jadi, orang akan mencarinya. Kadang yang sederhana itu yang kita pikirkan tidak penting. Misalkan, cara membuat KTP. Ada aja gitu orang yang nyari. Atau, misalkan. Cara kekelurahan. Apalah. Cara ke Korea. Cara ke Antartika. Kadang ada aja gitu hal-hal yang tidak terlalu kita pikirkan itu penting. Ternyata, ada orang yang. Kompok orang yang suka mencari-cari hal itu. Guys. Kesimpulannya. Sebetulnya kombinasi antara dua ini sangat bagus ya. Ketika kita suka dengan sesuatu yang extra green. Maksudnya kita membuat konten yang extra green. Tapi, kita perlu juga sih dibarengin dengan yang lagi happening gitu. Lagi hot. Lagi trending banget nih. Jadi, istilahnya jangan ketinggalan-jaman. Mungkin bisa dibilang seperti itu. Oke. Semoga apa yang sedikit itu bermanfaat. Terutama buat anak-anak muda. Yang mau meneliti karir. Atau sudah meneliti karir. Atau sudah senior. Silahkan berbagi ilmu juga. Tetap semangat terus. Ya, kalau sudah salah. Silahkan dikoreksi. Dan silahkan diberi masukan. Dan mohon maaf ya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.